Tugas dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sumedang dan Satres Narkoba Polres Sumedang melakukan tes urin terhadap Bupati Sumedang, Wakil Bupati, dan ratusan pejabat ASN lainnya yang sedang bekerja di kantor Pemkap Sumedang. Bertempat di aula gedung negara Kabupaten Sumedang, petugas BNN dan Satres Narkoba Polres Sumedang melakukan tes urin terhadap para pejabat daerah yang bekerja di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Sumedang. Tes urin tersebut dilakukan secara mendadak dan dilakukan atas kerjasama pemerintah Kabupaten Sumedang, BNN, dan Satres Narkoba Polres Sumedang. Menurut Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, pemeriksaan tes urin tersebut dilakukan secara mendadak di sela-sela rapat pemerintahan. Tes urin tersebut sebagai upaya pemerintah Kabupaten Sumedang bersama pihak terkait agar para kepala dinas hingga camat bersih dari penggunaan narkoba. Jika ada yang terbukti dan positif mengonsumsi narkoba, maka akan ada tindakan atau sanksi. Di SKPD, setelah sekretaris binas dan badan pemerintah periksa, ini salah satu itia kerjasama antara BNN, Kota Sumedang, untuk mencegah penggunaan narkoba di Kota Sumedang. Saya mengharapkan aparat pengguna Sumedang ini menjadi teladan, tidak menggunakan zat antip yang menggunakan narkotika. Kasatres narkoba Polres Sumedang AKPI dan Wahyudin mengatakan kegiatan tes urin kali ini merupakan yang ketiga kalinya dan dilaksanakan secara mendadak atas inisiatif dari Bupati Sumedang. Tes urin dilakukan agar pejabat di Kabupaten Sumedang terbebas dari pengaruh narkoba. Kalau memang ada diperguna, ada diketemukan, mungkin kami serahkan. Karena kami bekerjasama dengan BNN dan dinas kesehatan serta rumah sakit, nanti hasil lainnya yang sebenarnya kita akan ada beberapa tahapan. Dan nanti pertama kita ngeserakan, kemudian berbilangan positif, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah betul dia mengkonsumsi atau positifnya itu karena hampa dan sebagainya. Sehingga kami telusuri dan nanti kalau memang diketemukan adanya penyelidikan narkoba, kami serahkan ke bawah sebagainya. Dalam pemeriksaan kali ini hasilnya tidak ada satupun pejabat yang positif menggunakan narkoba. Diki Guntara, Bandung TV